Selamat pagi 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 Kamu Nanti akan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi adalah Igusti Agung Bagus. Seumpama. Kalau nanti di soalnya muncul siapa, berarti nanti namanya itu yang disebutkan. Oke, itu adalah di pengisian formulir. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses persiapan atau preparing. Apa yang kalian lakukan pada saat proses persiapan? Di mana persiapan alat dan bahan yang akan digunakan sesuai dengan apa yang telah ditulis pada requisition form. Jadi apa yang kalian tulis, apa yang kalian tulis di requisition formnya, itu yang disiapkan pada saat proses preparing atau proses penyiapan. Kemudian pada saat proses persiapan tersebut, kalian juga memastikan kesehatan alat yang akan kalian gunakan. Dimaksudkan seperti apa kesehatan alat tersebut? Seperti ini. Jadi kalau kalian tahu nanti menggunakan alat apa, sikat kedungan paham. Berarti dipastikan kesehatannya bahwa alat tersebut dapat digunakan. Bukan dalam kondisi rusak. Oke. nanti dalam kondisi patah, gitu umpamah. Biar nanti alat tersebut tidak dapat, ataupun nanti pada saat kalian di area, ternyata alat tersebut rusak. Jadi ya, biar tidak bulat-balik nanti. biar kalian tidak mengurangi ataupun mengepisiensi waktu, jadi pastikan kesehatan alat tersebut sebelum digunakan. Karena kalian itu menggunakan mesin, lebih-lebih nanti mesin yang akan kalian gunakan akan terhubung dengan listrik. Hal yang paling ringan ataupun paling mudah mengecek pertama itu adalah kabel. Kabel pastikan tidak ada yang terkelupas. Jika sampai nanti ada yang terkelupas dapat membahayakan kalian, itu tolong diganti dulu alatnya. Jika ada, kalau tidak nanti pastikan engine ring dapat memperbaikinya. Kemudian beberapa komponen alat juga dipastikan untuk dapat dan serta-merta dapat dipungsikan. Artinya tidak ada yang macet, roda tidak macet, kemudian mesin-mesin dapat berputar ataupun menyala dengan sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena nanti pada saat kalian bekerja yang diutamakan yang diutamakan adalah ketiga, keamanan, keselamatan kerja. Jika alat yang kalian gunakan itu sudah dalam keadaan sehat, artinya dalam keadaan normal, berarti nanti ketiganya juga tetap terjaga. Tidak ada unsur-unsur yang menjadi penyebab risiko kecelakaan kerja. Kemudian karena kita di masa pandemi seperti sekarang, berharapkan nanti pada saat kegiatan pratikum ataupun proses ujian tetap gunakan pakaian pelindung kerja yang tepat. Minimal prokes protokol kesehatannya pakai masker dan hand loop. Jadi kalian juga terlindung dari paparan virus ataupun nanti penularan virus termasuk kalian juga terlindung dari uap-uap yang dihasilkan oleh bahan kimia. Mungkin ada yang alergi tangannya juga terlindung oleh hand loop. Seperti itu. Jadi tolong dipersiapkan mulai dari sekarang. Kemudian itu di-preparing. Jadi nanti persiapkan alat dan bahan yang tepat. jangan sampai kalian sudah melakukan proses kerja tetapi ada alat yang belum kalian persiapkan ataupun belum kalian ambil. Otomatis kalian kembali lagi ke pendri. Maka dari itu itu akan memakan waktu. Alangkah baiknya berdasarkan proses identifikasi yang telah kalian lakukan sebelumnya. Kalian persiapkan alat dan bahan yang sesuai. Tidak adanya pengambilan alat kembali pada saat proses kerja. Yeh, nesap. Ah, kembali. Syukur-syukur kalau di sekolah itu pentrinya dekat. Seandainya nanti kalau di hotel pentrinya jaraknya jauh, berarti aku perlu habis waktu ujiannya kalian. Seperti itu. Jadi tolong dipersiapkan dengan maksimal, dengan matang, tetap konsentrasi dan santai. Jangan terlalu tegang nanti pada saat ujian. Kalau tegang-tegang berarti otaknya kita itu juga tegang termasuk beban pikiran itu lebih banyak nanti. Sarapnya tegang, bebannya lebih banyak. Dan ya mudah-mudahan tidak terjadi. Pikunnya kumat. Begitu biasanya jika tegang. Oke, kita lanjutkan. Setelah preparing, langkah selanjutnya adalah cleaning process. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan pembersihan menggunakan alat dan bahan pembersih yang telah disiapkan. Perhitungkan waktu penyelesaian kerja yang tepat agar tetap tidak mengganggu tamu. jangan sampai kalian mengoptimalkan waktu seoptimal mungkin ataupun dalam artian kalian menggunakan waktu tersebut begitu lama. Karena begini, contoh kasusnya di hotel. Kalau kalian nanti di hotel 8 jam kerja dari pagi sampai akhir kalian bekerja hanya dapat membersihkan itu saja. hari ini dayo yang ngono. Ah money kan di gayo yang semua kejemaat. Ada yang ada yang ingin. Berarti selama 8 jam tersebut area yang kalian kerjakan juga terganggu. Otomatis tamu yang menginap di sana juga merasa terganggu. Maka dari itu perhitungkan juga waktu penyelesaian kerja. Waktu mulai kapan waktu penyelesaian kapan. Maka dapat dihitung berapa lama kalian menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tuntutan untuk kalian. Begitu pula untuk pelaksanaan ujian. Ah kalau ada yang enggak enggak masih ganti ke petang di ini. Ingat kalian itu yang diujikan bukan satu seksion ada 8 seksion ya. Tolong nanti bisa minimal kalian teamwork kerja kelompok kalian saling mengamati satu dengan yang lainnya. Apa langkah-langkah yang diambil teman kalian minimal kalian bisa mengikutinya. Jika teman kalian salah kalian yang dapat memandu. Jadi nanti kalian saling pandu. Team work yang penting dalam proses kerja. Jangan sampai nanti melangkah sendiri-sendiri tanpa mengikuti panutan ataupun SOP. Ini asa-ane ternyata iye beli. Jadi jika kalian dapat melakukannya secara teamwork itu akan sangat bermanfaat bagi kalian. Nanti proses keseksian selanjutnya juga akan aman. Oke, itu di cleaning proses. Perhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini yang pertama adalah pemasangan warning sign ataupun danger notice. Pemasangan ini bertujuan untuk tetap memberikan himbawan serta informasi baik tentang pekerjaan maupun area yang sedang dikerjakan sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan. Ingat di sini danger notice yang diambil itu disesuaikan dengan jenis pekerjaan ataupun area yang sedang dikerjakan. Kalau yang Pak pasang ataupun yang Pak tampilkan di layar caution wet floor yang diberikan himbawan ataupun yang diberikan informasi adalah pekerjaan apa area pekerjaan apa area caution wet floor tiara tiara akan mengenai kamera tiara aneh beli tiara kira-kira floor sign ataupun warning sign yang ditampilkan di layar ini yang diberikan himbawan ataupun pengumuman tentang area atau tentang pekerjaan tentang area kenapa karena kita kan pasang caution wet floor nya itu berarti kita memberi informasi kepada tamu kalau kita sedang mengerjakan pekerjaan pekerjaan sedang mengerjakan pekerjaan apa area sedang apa sedang melakukan pekerjaan bener apa bunyinya sini bukan bukan area 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 sedang basah area sedang basah atau area sedang dibersihkan oke area sedang basah berarti yang diberikan himbawan terkait dengan area oke tiara terima kasih jadi nanti sewaktu-waktu ada warning sign di sini diganti tulisannya ini menjadi cleaning process cleaning process atau maintenance progress pernah lihat seperti itu pernah maintenance progress berarti itu adalah tentang suatu pekerjaan berarti ada tamunya diberikan himbawan ataupun peringatan bahwa ada proses pekerjaan kalau ini yang diberikan adalah bahwa ada area yang basah berarti tentang area keadaan area yang diberikan informasi bahwa informasi keadaan area di depan ataupun selanjutnya adalah basah seperti itu ya karena ada dua jadi jangan sampai salah ambil kemudian arah warning sign sebaiknya tepat menghadap datangnya tamu ya datangnya tamu ataupun orang yang akan melintasi area tersebut berarti tulisannya tersebut menghadap ke depan dimana jalan yang akan dilewati oleh tamu ya kemudian semprot noda pada karpet semprotkan karpet cleaner yang telah tercampur dengan air tepat pada noda ya kemudian pastikan cairan yang disemprot akan dapat membantu proses mengelupas aduk terangkatnya noda artinya campuran antara karpet cleaner dengan air itu diukur jangan terlalu banyak air ataupun jangan terlalu banyak karpet cleaner sehingga kental kemudian ratakan cairan menggunakan spong cairan telah disemprotkan pada noda kemudian digosok menggunakan spong yang bertujuan untuk meratakan serta membantu proses chemical untuk bereaksi pada noda jadi diratakan ingat digosok kemudian menyikat noda celupkan sikat anonin brans ke dalam bucket yang berisikan air bersih kemudian sikat noda pada karpet dengan satu arah dapat ngebek kedai ada awang yang sakasak 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 ngosok apa ngosok ngigir mani merungut karpetnya bahkan nanti kain-kainnya terlepas disikatnya satu arah kret 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 ya jangan sampai nanti kalian dong ngosoknya dengan penutupan naga kemudian bulat balik dua arah akhirnya apa bersih tetapi bulu karpetnya itu lepas sampai seperti itu sikat noda pada karpet dengan satu arah ingat ya pastikan noda pada karpet memang benar-benar telah terangkat dan hilang kemudian mengelap busa proses selanjutnya adalah mengelap sisa busa yang timbul oleh karena penyikatan noda lab menggunakan kretan cloud bila perlu dibantu dengan cemuis cloud lab srap tujuan pengelapan ini adalah untuk membantu mempercepat proses pengeringan pada media jadi dengan busa-busa yang telah dilap sehingga nanti proses selanjutnya akan lebih mudah kemudian langkah selanjutnya adalah menyedot sisa cairan jadi apa yang perlu dipersiapkan disini adalah mesinnya vacuum ya wet and dry vacuum cleaner dikondisikan dalam mode wet vacuum bagaimana caranya yang pertama adalah pastikan dust filter ditanggalkan artinya copot dust filternya kemudian pasang water atau squisor skaker pada hujung hose pipe ini ya ini adalah water skaker yang pakai karet dipasang bukan pakai sikat kemudian sedot cairan dengan menarik satu arah tarik perlahan angkat taruh kembali tarik perlahan bukan maju-mundur karena nanti water skaker ini menggunakan karet tidak bisa didorong hanya bisa ditarik dan perlahan pastikan ujung water skaker tersebut menempel ataupun mengkatup sempurna pada permukaan karpet asah baru ditarik yang no bolong longgar no mangap kadang senyak berfungsi pocol wus ya maka dari itu pastikan nanti katup pada water skaker tersebut mengkatup secara sempurna karena ini semuanya mengajang benci water skaker sehingga pada saat menarik tersebut ada tekanan ada daya tarik nanti bunyinya kiiis berarti dia sudah menarik cairan kemudian keringkan karpet dengan hand blower caranya adalah tiup karpet yang masih dalam keadaan lembab artinya masih mengandung air tetapi berkategori minimal atau sedikit menggunakan hand blower power speed yang diberikan sebaiknya pada kecepatan 6 hal ini dimaksudkan untuk memberikan tiupan yang lebih kencang ayunkan cerana ngipasan sate nanti disemprot menggunakan hand blower jadi biar suatu karpet yang kalian sikat sebelumnya menggunakan hand brush bercampurkan dengan air itu dapat kering jika sudah kering langkah selanjutnya adalah merapikan karpet apa yang digunakan kembali wet and dry vacuum cleaner tersebut disetting pada mode dry dengan cara memasang dust filter kemudian pasang universal ataupun brush sucker yang water sucker ataupun ujung vacuum cleaner yang pakai karet tadi diganti menjadi universal sucker yang ada sikatnya lakukan proses vacuuming dengan langkah dua arah ataupun zigzag maju mundur maju mundur maju mundur seperti jadi dari sudut terjauh bukan karpet karpet dari sudut terjauh karpet sudah yang wet vacuum itu nariknya satu arah yang dry vacuum itu nariknya dua arah dengan zigzag langkah selanjutnya yang dilakukan adalah final checking pengecekan kembali apakah area yang kita bersihkan sudah berkategori bersih kemudian periksa kembali area yang telah dibersihkan pastikan spot yang menjadi tujuan utama pembersihan telah dalam keadaan bersih artinya noda yang memang statusnya penyebab kotor area itu sudah hilang kemudian pastikan alat dan bahan tidak ada yang tertinggal di area kemudian isi formulir publik area checklist oke ini PA checklist pengisiannya seperti ini yang pertama ingat nomor urut kemudian ada media yang dibersihkan kemudian jenis areanya biasanya ini yang terbalik medianya apa jenis areanya apa jangan sampai salah kemudian metode ataupun SOP ataupun teknik nanti jangan pakai manual spotting kita kasih kombinasi spotting ya carpet kombinasi spotting ataupun kombinasi carpet spotting kemudian itu ditulis langkah-langkahnya apa kemudian alat yang digunakan apa saja jangan sampai ada yang tertinggal caranya adalah mengamati kembali requisition form apa yang diminta itu yang dimasukkan pada public area checklist dan dipastikan dipungsikan artinya tidak ada alat yang hanya diminta tanpa digunakan kemudian bahan pembersihnya kemudian lanjut ada kata report report itu adalah laporan kemudian remix jika ada permasalahan itu diisi permasalahannya apa kemudian jika tidak cukup diparap saja itu sudah dikategorikan clear tanpa ada masalah atau diisi kata clear juga boleh sudah kemudian ingat check by siapa yang memeriksa itu adalah hostman atau hostmit itu sendiri ingat diisi nama kalian masing-masing jangan nama temen diisi ataupun nama atasan nama sendiri kemudian approved by siapa yang menjadi supervisor di public area berdasarkan soal yang muncul itu yang diisi kemudian langkah selanjutnya adalah storing penggudangan bersihkan kembali alat yang telah digunakan kemudian buang bukan buah buang sisa limbah pada area yang ditentukan limbah karena tadi menyedot cairan itu sisa limbahnya dibuang kemudian taruh dan tempatkan kembali alat dan bahan pembersih pada tempat semula budang ataupun pantry itu storing kemudian sekian pahami kerjakan dan berproses ujian sudah dekat saatnya fokus oke itu pesan yang dapat pak sampaikan jadi karena kalian sudah kelas 12 memang diharuskan dapat berproses terus apa mengembangkan kompetensi yang kiranya nanti pada saat ujian kalian dapat melakukannya dengan maksimal baik masih 1 menit kira-kira ada pertanyaan ada pertanyaan silahkan angkat tangan atau hands up jika tidak pak akan akhiri ada oke diarah silahkan pagi pak iya pagi sama tanya masih bingung sama penggunaan vacuum wet and dry nya kalau waktu praktek itu kan pakai yang wet iya pernah pakai yang dry apa bedanya pak sama apakah sama pas gunainya itu narik atau gimana oke nah karena ini satu alat dipungsikan untuk dua dua mode jadi nanti wet and dry nya itu yang pertama disetting ke mode wet mode wet dimaksudkan untuk menarik cairan berarti apa yang harus dilakukan ya adalah dust filter pada wet and dry vacuum itu diangkat dihilangkan artinya ditaruh di tempat lain kemudian pada ujung vacuum cleaner itu diganti menjadi water sucker atau squisher sucker yang berisikan karet penggunaannya adalah ditaruh pada area yang akan disetot kemudian pastikan cut tubnya itu melekap dengan sempurna kemudian ditarik secara perlahan ke belakang secara satu arah kemudian angkat jangan didorong tidak bisa didorong karena apa karena karet kalau didorong dia itu lepas kemudian angkat kembali dan taruh pada ujung yang paling depan lagi tarik ke belakang lagi secara perlahan seperti itu kemudian kalau yang di dry yang di dry itu sifatnya kering berfungsi untuk menyedot debu bukan nanti limbah cair jadi dia dulu berfungsi kering maka dari itu yang digunakan adalah das filternya dipasang kembali ya kemudian pada ujungnya dipasang universal sucker ada nanti berupa sikat nanti kemudian cara penggunaannya itu dari depan ke belakang ditarik maju-menur seperti ini ya dengarlah menyamping siksa seperti itu dia lah oke mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dipraktekkan pada saat kegiat nukaka oke yang lain ada lagi baik kalau tidak ada pertemuan kali ini Pak akan akhiri mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan menjadi bayangan serta pedoman pada saat kalian melakukan proses UKK ataupun ujian kebansi kalian oke sekian dan terima kasih Om Santi 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 Om Selamat pagi Rajang Pilam Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Apa itu main course? Kalian sering menyebutkan dari kelas 1 ya. Apalagi di bagian Tata Boga, kemudian FB Service. Oke, siapannya? Yulia Stuti. Silakan Yulia Stuti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya coba menjelaskan. Mohon maaf kalau salah sebelumnya. Untuk main course itu merupakan hidangan yang disajikan setelah hidangan appetizer atau hidangan pembuka, di mana biasanya hidangan main course ini disajikan itu dengan porsi yang lebih besar. Dan biasanya main course ini terdiri dari daging dan telur dan sumber-sumber protein lainnya. Kekadang main course ini juga disebut sebagai hidangan daging. Kekadang main course ini juga disebut dengan hidangan daging. Yulia Stuti dari AP berapa dan nomor absen? Dari kelas 12 AP 6 absen 34. Absen 34. Terima kasih Yulia Stuti. Baiklah. Di sini ada definisi main course. Dan definisi main course itu di mana main course merupakan hidangan utama yang biasa disajikan setelah appetizer atau makanan pembuka yang seperti dijelaskan tadi oleh temannya. Kemudian main course juga bisa disebut dengan main disc. Berikutnya, definisi berikutnya adalah main course adalah hidangan pokok atau makanan inti dengan susunan menu yang dihidangkan saat makan saat makan siang maupun makan malam dalam porsi yang lebih besar daripada hidangan pembuka atau appetizer. Kemudian berikutnya, definisi berikutnya adalah main course merupakan hidangan paling berat dan kompleks dalam susunan sajian menu karena biasanya terdiri dari daging, ikan atau sumber protein lainnya. Tidak jarang hidangan main course ini juga disebut dengan hidangan daging. Betul seperti yang dijelaskan oleh Yulia Stuti dan Trisna Wati. Terima kasih atas jawabannya. berikutnya di dalam bahan penyusunan main course itu ada beberapa menu makanan main course yang umum digunakan atau sebagai kompenemennya. Yang pertama itu ada lauk-pahuk hewani itu digolongkan seperti ikan dalam golongan ikan itu biasanya tuna kemudian kakap tenggiri lele dan patin kemudian digolongkan ke dalam lauk-pahuk hewan sorry lauk-pahuk unggas yang tergolong dalam lauk-pahuk unggas itu ada kalkun kemudian ada ayam ada bebek ada puyuh kemudian ada turkey tau turkey burung sorry burung kalkun namanya turkey kemudian ada angsa lagi satu kemudian lauk-pahuk juga digolongkan ke dalam jenis seafood contoh yang digolongkan ke dalam jenis seafood yaitu ada gurita cumi kemudian ada lobster udang kepiting dan masih banyak lainnya kemudian diolah dengan berbagai macam rempah dari lauk-pahuk hewani unggas atau seafood itu diolah dengan berbagai macam rempah dan dihidangkan dengan saus dalam porsi lumayan besar jadi porsi dalam main course itu secara umum berat porsinya adalah 175 sampai 225 gram itu sudah satu main course dalam satu plate kemudian berikutnya karbohidrat yang digunakan biasanya seperti nasi kemudian kentang ada juga yang menggunakan mie atau pasta yang diolah dengan berbagai macam cara atau bisa juga berupa roti dalam porsi sekitar 75 gram nah roti di sini yang biasanya digunakan dalam main course itu penyajian main course misal seperti baget kemudian bisa juga roti tawar kemudian potato bread masih banyak lagi jenis roti yang bisa digunakan dalam komponemen hidangan main course berikutnya sayuran yang digunakan biasanya seperti bunga kol bunga kol dalam bahasa asingnya disebut dengan apa ya cauliflower kemudian ada brokoli buncis itu disebut dengan ternip sorry buncis green bean kemudian lobak itu ternip kemudian ada asparagus kemudian ada sawi sawi atau kita bisa juga menggunakan pokcoy dalam jumlah kurang lebih 75 gram proporsinya untuk hidangan sayuran jadi untuk komponemen dalam hidangan main course lauknya itu sekitar 175 sampai 225 gram kemudian karbohidrat yang digunakan sekitar 75 gram kemudian sayurannya digunakan adalah 75 gram ini dilihat secara umum tidak menggunakan satu set menu atau table menu ini menu tersendiri dengan kata lain menu alakat kemudian seluruh kondomen tersebut atau komponemen tersebut disusun dalam dinner plate sebagai menu main course ada pun kombinasi antara karbohidrat sayuran lauk 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 harus sesuai dengan aroma warna dan rasa sehingga bisa menggugah selera makan disini harus seimbang dia antara daging daging kemudian sayuran kemudian karbohidrat disini harus seimbang dan warnanya harus menarik jangan dagingnya sudah berwarna putih kemudian kalian menggunakan pot itu juga warna putih kemudian sayurannya menggunakan cauliflower jadi sausnya juga warna putih tidak menarik warna main course jadi contohnya salah satunya seperti gambar yang tampil di layar kalian disini ada kombinasi warna berikutnya siapa yang bisa menjelaskan fungsi main course itu untuk apa ya fungsi main course seperti biasa silahkan angkat tangan sebutkan nomor absen dan kelas apa itu fungsi main course atau ibu tunjuk ya fungsi main course tadi sudah menjelaskan pengertian main course adalah ini 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 beratnya sekian nah sekarang fungsi main course itu untuk apa coba coba Dharma 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 ada masih stand by di laptop atau hp-nya ada oke silahkan Dharma apa itu fungsi main course fungsinya sebagai makanan utama fungsinya sebagai makanan utama itu saja ya Dharma dari kelas api berapa 12 api 1 12 api 1 nomor absen 13 jangan sampai lupa nomor absen ya ya terima kasih Dharma ada lagi yang bisa menjelaskan apa fungsi main course atau fungsi dari hidangan utama kartini 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 mana ya kartini silahkan selamat pagi bu selamat pagi maaf kalau salah ya bu menurut saya fungsi main course itu sebagai hidangan utama dalam satu set menu sebagai sumber energi pada tubuh sebagai sumber asupan protein sebagai sumber asupan protein itu saja sih oke kartini tadi api berapa dari api 7 absen 3 oke ibu tampung dulu jawabannya Dharma dan kartini ada lagi satu orang satu orang lagi ibu kasih kesempatan coba Dekta Dekta apakah masih standby disana oke GP dengan nama inisial GP siapa ini silahkan GP tidak ada juga coba coba nyuman G N siapa ya D D D gitu ya ya silahkan silahkan jawab jadi D kemana dia dia menghilang ini Cuman Gede Dodi Dodi apa Deddy Silahkan Coba Yoga Saputra Ada Yoga Saputra Iya Bu Selamat pagi Selamat pagi Tolong keraskan volume suaranya lagi dikit Fungsi main cost Yaitu sebagai hidangan Utama yaitu Setelah disajikan Setelah hidangan apatesar Yaitu hidangan pemuka Dengan porsi yang lebih banyak Oke Yoga Saputra Dari AP berapa dan nomor absen berapa AP 3 absen 33 Baik Ibu tampung jawaban Yoga Saputra Kemudian berikutnya Sebelum Ibu menjawab Fungsi dari main cost Ada lagi satu pertanyaan Ciri-ciri main cost itu apa ya Kenapa dia bisa disebut Atau dikategorikan sebagai Ini loh makanan hidangan main cost Kemudian ini loh hidangan makanan appetizer Atau ini loh hidangan sup dan Ini yang digolongkan ke dalam hidangan dessert Sekarang yang Ibu tanyakan Kenapa Atau Ciri-ciri main cost itu Apa Sehingga dia disebut Atau dikatakan Atau dikategorikan Kedalam hidangan main cost Baik Kartini lagi Oke Silahkan Kartini Selamat pagi Ibu Selamat pagi Maaf kalau salah ya Ibu Ya Kalau menurut saya itu Ciri-ciri main cost itu Terdiri dari Komponen lauk pauk Hewa Protein hewani Sayuran Karbohidrat Yang kedua Komposisi hidangan main cost itu Sekitar 350 Sampai 375 gram Oh 250 Dan yang terakhir Hidangan Hidangan yang sangat bervariasi Dengan berbagai warna Dan bentuk Baik Itu saja Kartini Ya Oke Terima kasih Ada lagi Ada Yulia Stuti lagi Oke Yulia Stuti Silahkan Sebelumnya Saya sama dengan Kartini Namun Mau menambahkan lagi satu Ibu Yaitu Tidak diperkenankan Menggunakan bahan Atau warna yang sama Dalam Setiap menunya Ya Ada lagi yang ingin menambahkan Sudah Oke Baik Jika sudah Nah Di sini Ibu jelaskan Fungsi main cost Dimana fungsi main cost Atau hidangan utama Adalah Sebagai Hidangan utama Dalam satu set menu Atau sumber asupan protein Dan sumber tenaga Bagi tubuh Biasanya Main cost ini Disajikan Dengan Porsi Yang lebih Banyak Dibandingkan Dengan Hidangan Hidangan lainnya Dalam Rancangan Satu set menu Atau Dengan kata lain Alaka Sorry Table Dut Satu set menu itu Dengan kata lainnya Table Dut menu Maksudnya di sini Hidangan lain itu Seperti Appetizer Dessert Soup Nah Disitu yang dimaksud Dengan hidangan lainnya Disini juga Sudah ada Beberapa Gambar Contoh gambar Hidangan Main cost Jadi Dia disini Ada kombinasi Warna Sehingga Dia cantik Dalam Satu Korsi Atau Satu Klet Hidangan Main cost Jadi Dia Menarik Perhatian Tamu Yang ingin Memakannya Berikutnya Ada pun Ciri-ciri Main cost Yaitu Terdiri Dari Komponemen Lauk-pauk Hewani Yang tadi Ibu sebutkan Bisa Lauk-pauknya Berasal dari Hewani Kemudian Dari Nabati Kemudian Dari Siput Dari Ungas Tauk-pauknya Kemudian Ada Sayuran Dan Karbohidrat Karbohidratnya Bisa berasal Dari Kentang Atau Petitul Kemudian Ada Rice Atau Nasi Kemudian Ada Mie Atau Menggunakan Pasta Berikutnya Ciri-ciri Main cost Yaitu Komposisi Total hidangan Main cost Sekitar 180 Sampai 250 Gram Jika Digolongkan Kedalam Table Dut Menu Atau Satu Set Menu Jika Kalian Memberikan Porsi Yang Lebih Dari 250 Gram Dia Digolongkan Kedalam Alakat Menu Ya Seperti Disampingnya 180 Sampai 350 Gram Itu Digolongkan Kedalam Alakat Menu Apa Perbedaan Table Dut Menu Dengan Alakat Menu Siapa Yang Misa Menjelaskan Apa Perbedaan Table Dut Menu Dan Alakat Menu Kalian Pasti Sudah Tahu Dari Kelas Satu Kelas Dua Sudah Belajar Di Service Sudah Dibahas Kemudian Pada Kelas Satu Sudah Dibahas Perbedaan Table Dut Menu Atau Alakat Menu Jika Table Dut Menu Adalah Seperti Ini Jika Alakat Seperti Ini Siapa Yang Bisa Menjelaskan Oke Ibu Tunjuk Satu Orang Kadek Cahyani Kadek Cahyani Silahkan Usah Tegang Tegang Santai Saja Nanti Kalian Takut Jadi Materi Yang Ibu Sampaikan Itu Semuanya Hilang Siapa Itu Yang O A Lumpa Oke Siapa Ini Sebentar Gue Akan Cek Oke Kartini Dan Yulia Studi Coba Yang Lain Gue Akan Memberikan Kesempatan Yang Lain Dulu Coba Ari Anggreni Ari Anggreni Menghilang Sudah Ibu Bilang Tidak Usah Takut Dengan Materi Yang Ibu Sampaikan Kita Disini Tidak Tau Kita Akan Diskusi Belajar Bersama Oke Mulang Lagi Lia Ini Ada Ada Selamat Pagi Selamat Pagi Perbedaan Menu Alakat Dengan Table The Hot Menu Adalah Kalau Menu Alakat Itu Mempunyai Harga Tersendiri Kalau Table The Hot Itu Adalah Sebuah Bentuk Dari Susunan Akan Hidah Lengkap Dengan Sebuah Harga Yang Dimana Telah Pasti Atau Umum Kurang Lebihnya Kayak Itu Dari Kelas 12 AP 1 Nomor APSEN 20 Oke Ada Lagi Yang Ingin Menambahkan Perbedaan Table Dot Dan Alakat Menu Ada Lagi Ada Lagi Yang Ingin Menambahkan Perbedaan Table Dot Menu Dan Alakat Renu Baiklah Jika Tidak Terima Kasih Lia Atas Jawaban Anda Jadi Perbedaan Table Dot Menu Bukan Table The Hot Table Dot Perbedaan Table Dot Menu Itu Dimana Dalam Satu Menu Sudah 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 Tertera Menunya Dari Appetizer Soup Main 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 Dessert Sudah Ada Dengan Satuan Harga Kemudian Perbedaannya Dengan Alakat Menu itu adalah masing-masing item menu itu sudah tertera dengan harga masing-masing. Jadi umumnya kalian memilih alakat menu dengan banyak menu. Kalian pilih salah satu menu yang kalian sukai. Bisa dengan kalian membayar harga satuan menu tersebut. Jika kalian memilih table dot menu, kalian tidak bisa memilih. Saya tidak suka appetizer yang jenis ini. Saya cuma mau makan main course saja. Bisa saja kalian mau makan main course saja. Tetapi untuk membayarnya, kalian harus membayarnya dengan harga table dot menu, dengan harga satu paketnya. Jadi itu perbedaan alakat dan table dot menu. Kemudian berikutnya, hidangan main course sangat bervariasi dengan berbagai warna dan bentuk. Berikutnya, tidak ada tidak diperkenankan menggunakan bahan atau warna yang sama dalam setiap menunya. Nah, kenapa? Karena biar tidak monoton warnanya seperti yang dijelaskan di awal. Biar ada variasi warna, variasi bentuk juga supaya menarik perhatian para tamu untuk mengkonsumsi hidangan tersebut. Nah, hidangan main course, sifatnya harus berdiri sendiri tanpa ada appetizer ataupun dessert. Beda dengan makanan kalian di rumah. Biasanya kalian makan di rumah, ada soup. Nah, bisa disebut dengan, kalian membuat jukut ares, itu digolongkan ke dalam soup ya. Kalian kalau makan di rumah dalam satu plate atau satu piring, terdapat ada nasi, kemudian ada lawar, kemudian ada sate, ada sayur ares. Itu masih tersampur, belum tersusun. Jadi, hidangan main course itu bersifat sendiri tanpa ada hidangan appetizer dan dessert di dalam satu klik. Sebab itu, dalam menu main course harus bisa memenuhi kebutuhan gisi bagi tubuh. Jadi, dalam hidangan main course itu terdapat karbohidrat, protein, kemudian ada mineral. Nah, sebelum ibu akhiri, berhubung waktunya sudah lewat, ada yang ingin ditanyakan, tolong siapa yang bernyanyi itu speakernya di-offkan ya. Baiklah, sebelum ibu akhiri, apakah ada pertanyaan tentang materi yang ibu akan jelaskan? Yang sudah ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan yang kurang paham? Oh iya, sebelum ibu lupa. Untuk kelas 12, dari AP 5 sampai AP 11, silakan kalian kerjakan e-learningnya. Sudah ibu upload tugasnya dari minggu lalu. Silakan kalian kerjakan supaya tidak sampai batas akhir. Jadi, kalian tunarumu nanti tidak membuat dan tidak mengerjakan. Kalian tidak mendapatkan nilai. Kemudian, untuk kelas 12, persiapkan diri kalian untuk mengikuti pra-UKK. Nanti hari Senin mulai, silakan apa yang harus kalian lakukan, kalian kerjakan. Kalian persiapkan, silakan kalian prepare dari jauh-jauh dari. Halo, siapa itu yang speaker-nya masih aktif? Tolong di lanjut dulu. Oke, baik, ibu lanjut. Nah, persiapan untuk kalian pra-UKK. Silakan kalian mempelajari materi hidangan appetizer yang sudah dijelaskan. Kemudian, main course dan disat yang sudah diberikan pada pembelajaran online ini. Kemudian, dari materi yang sudah ibu berikan, apakah ada yang kurang paham? Sebelum ibu akan mengakhiri hari ini? Oke, baiklah. Kalau jika tidak, ibu akan akhiri. Pada kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu main course merupakan hidangan utama yang biasa disajikan setelah appetizer atau makanan pembuka. Kemudian, main course juga biasa disebut dengan main dish. Berikutnya, main course adalah hidangan pokok atau makanan inti dengan susunan menu yang dihidangkan saat makan siang maupun makan malam dalam porsi yang lebih besar daripada hidangan pembuka. Kemudian, fungsi hidangan utama atau main course adalah sebagai hidangan utama dalam satu set menu atau table dot menu kemudian sumber asupan protein dan sumber tenaga bagi tubuh. Biasanya disajikan dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan hidangan lainnya. Seperti appetizer, soup, atau dessert dalam merancangan satu set menu. Ada pun ciri-ciri hidangan main course, yaitu terdiri dari komponemen lauk pauk, yaitu lauk pauk bisa berasal dari hewani, kemudian bisa berasal dari seafood, bisa berasal dari unggas, kemudian komponemen lainnya yaitu ada sayuran dan karbohidrat. berikutnya hidangan main course, sifatnya harus berdiri sendiri tanpa ada appetizer ataupun dessert dalam satu plate. Maka dari itu, dalam menu main course harus bisa memenuhi kebutuhan gisi bagi tubuh kita. Sudah? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Silahkan kalian live zoom ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.